Shalom Bapak Ibu Sudara yang diberkati Tuhan, kebenaran kita hari ini 22 Februari 2024 berjudul Ketekunan. Melalui proses panjang belajar firman Tuhan dan menghampiri tahta Tuhan setiap hari, diharapkan kita bisa mencapai kewajaran di hadapan Tuhan. Kewajaran ini ditandai dengan berbagai hal, diantaranya adalah perasaan puas, bahagia, tenang, dan cukup dengan Tuhan Yesus. Perasaan seperti ini sebenarnya tidak mudah dimiliki, sebab ia harus meninggalkan segala kesenangan dunia, barulah bisa menikmati kesenangan dari Tuhan. Ini hal yang penting. Banyak orang mencoba mencari Tuhan dan beragama untuk menemukan ketenangan. Tetapi berbeda dengan kekristenan. Justru ketika seseorang berjumpa dengan kekristenan, maka akan terjadi guncangan-guncangan. Guncangan itu dimaksudkan agar selera jiwa seseorang diubah. Apakah seseorang berhasil lolos atau tidak? Tergantung ketekunannya belajar kebenaran Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Seperti yang terjadi dalam perjalanan Tuhan Yesus di bumi ini. Ketika banyak orang datang berbondong-bondong kepadanya, ia mengatakan sesuatu yang membuat iman mereka terguncang. Iman di sini maksudnya adalah hidup keberagamaan mereka. Seperti orang-orang beragama pada umumnya, mereka menganut suatu agama supaya mendapat ketenangan. Demikian pula orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus berharap bahwa mereka akan mendapat ketenangan versi mereka. Ternyata Tuhan Yesus malah menyampaikan suatu pernyataan yang mengguncang mereka. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya adalah benar-benar minuman dan dagingnya adalah benar-benar makanan. Yohanes 6 ayat 54-61 Ini bertentangan dengan pengharapan mereka. Bukan hal yang mudah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan harapan dan keinginan banyak orang. Tetapi demi kebenaran dan keselamatan mereka sendiri, maka Tuhan Yesus mengatakannya. Sebab banyak ketenangan semu atau palsu yang mereka anggap sebagai karunia ilahi. Di sini terjadi penyesatan atas orang-orang beragama. Sejatinya itu bukan ketenangan yang sejati dari Tuhan. Ketenangan dari Tuhan hanya dialami oleh mereka yang sudah mengosongkan bejana hatinya dari cara berpikir anak dunia dan mengenakan cara berpikir Tuhan. Selama seseorang belum mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ia tidak akan pernah memahami damai sejahtera Tuhan atau ketenangan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk dapat memiliki dan menikmati kelegaannya. Matius 11 ayat 28 sampai 29 Demikianlah pada kenyataannya. Perlu perjuangan untuk mengalami ketenangannya. Di Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus menunjukkan kekhawatirannya dengan pertanyaan Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi? Hal ini harus benar-benar kita perhatikan. Pernyataan Tuhan Yesus ini memberi peringatan yang sangat jelas Bahwa menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati Yang memiliki iman seperti yang dikendaki oleh dia Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Adalah suatu yang sangat langka. Janda dalam Lukas 18 ini menunjukkan perjuangannya yang berat Supaya hak-haknya dibenarkan. Perumpaan mengenai janda dalam Lukas 18 Hendaknya menunjukkan kepada kita Betapa pentingnya ketekunan dan keberanian Untuk mempertahankan integritas. Integritas sebagai anak-anak Allah Yang memiliki kualifikasi wajar di hadapan Tuhan. Tentu saja ukurannya wajar di hadapan Tuhan Sama dengan sempurna seperti Bapak Suatu hari nanti Tuhan akan membenarkan umat pilihannya Lukas 18 ayat 8 Kata membenarkan dalam teks aslinya adalah Ektikesis Yang juga berarti Events Atau Venges Atau Vanishment Membalas Membalas dendam Penghukuman Maksud pernyataan ini adalah Tuhan akan menunjukkan yang benar dan salah Serta memberi konsekuensinya Kalau hari ini seakan-akan Tuhan bungkam Tetapi suatu hari nanti Ia pasti berbicara Bungkamnya Tuhan harus kita waspadai sebagai sesuatu yang mengerikan Kita harus berusaha mendengar Tuhan berbicara Memberi penilaiannya kepada kita Kita harus selalu bersedia dievaluasi oleh Tuhan Bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita sekarang Hidup ini berkonsekuensi Apa yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensi Konsekuensi yang diterima seseorang Pasti sesuai atau berdasarkan pilihan Keputusan dan segala tindakannya Kalau seseorang sungguh-sungguh berusaha mengikut Tuhan Yesus Atau berusaha terus menerus untuk memahami jalan hidup Yang Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya Serta berjuang terus untuk dapat meneladaninya Pasti ada buah atau dampak yang diakibatkannya Tetapi rupanya sedikit sekali orang yang berani mengambil keputusan Untuk mengikut Tuhan Yesus dengan benar Karena dunia yang fasik telah mewarnai jiwa dan seluruh kehidupan orang Sehingga mereka telah menjadi rusak Jarang orang berani memiliki gaya hidup yang dipandang Word atau aneh ini Aneh di mata manusia Karena sebagian besar manusia tidak mengikuti jalan Tuhan Walaupun yang mengikuti jalan Tuhan sangat sedikit Tetapi kita harus tetap di jalan ini Demikian kebenaran kita hari ini Selamat berjuang Untuk mengikuti jalan yang Tuhan berikan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih